Trokbul istilahnya itu burung yang mudah on fire atau burung hunter Maka kita harus benar-benar cari pilihan karakter burung tersebut para kawan Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Dian Porwa Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Porwa Hobi Jangan lupa selalu subscribe-subscribe-subscribe untuk silaturahmi dengan saya Agar channel ini tetap berkembang para kawan kicauman ya Dimanapun Anda berada Sehat selalu juga para jam Trokmania di seluruh Nusantara Di kesempatan kali ini saya Burung yang mudah on fire Itu banyak sekali yang Pengen mempunyai burung karakter tersebut para kawan Makanya banyak yang mencari dan selalu mencari Itu pun maupun di gantangan Ataupun Kadang sering Kita membeli di rumahan Kadang bawa tempelan Atau gimana itu Buat untuk mencari karakter yang memang mudah-mudah Trokbul para kawan Jadi untuk trokbul itu tersebut Istilahnya itu Jadi digantang itu langsung Trokbul ataupun langsung jam trok Jam bul para kawan Seperti ini dia juga trokbul langsung jam trok Hiper Dia langsung bongkar Dari seperti itu yang saya jelaskan Banyak sekali yang Mengidam-mengidamkan dengan punya burung yang Langsung on fire seperti itu para kawan Itu karena Pilihan karakter Burung tersebut para kawan Dari bentuk segi Bodi Dari segi Ekor Ataupun dari segi Warna cucak hijau tersebut Itu sebenarnya Kita tidak bisa memprediksi Bahwa burung itu langsung trokbul Atau enggaknya Kalau kita tidak Mencobanya Pantau Lapangan para kawan Maka dari itu Apabila kalian Ibaratnya membeli suatu burung Itu kalau untuk cucak hijau Lebih baiknya itu Kalian pantau di lapangan Meskipun itu Burung Bahan Atau yang burung siap Latpres Ataupun burung yang sudah pernah prestasi Itu alangkah baiknya itu Kita beli di Lapangan para kawan Itu kalau memang Kita sesuai budget yang Ibaratnya harga masih Ya masuk akal Seperti itu para kawan Tapi kalau kita pantauan di rumah Ya setidaknya kita bawa tempelan Untuk mengetahui karakter tersebut Bahwa itu trokbul karakternya Atau lambat panas para kawan Karena Kalau kita tidak Jeli dalam pemilihan itu Biasanya Selalu mencari Dan mencari Solusi Cucak hijau tersebut Bahwa dengan Settingannya kurang pas IF nya kurang pas Pola jemurnya kurang pas Pemandiannya kurang pas Kalian malah nanti Biasanya Pusing sendiri para kawan Tapi kalau kalian Membelinya Dengan karakter mencari Yang pilihan trokbul itu Kalau di rumah Dengan melihat langsung Dia karakternya Ataupun lebih enaknya Kita Setidaknya nanti Pantau di lapangan Itu alangkah lebih Puas para kawan Karena Untuk faktor Bodi tersebut Pengalaman saya Itu yang Burung-burung yang mudah Trokbul Itu rata-rata Burung yang ekor Pendek para kawan Tapi ya Kita tidak bisa Memastikan bahwa Itu ekor pendek Ataupun ekor panjang Yang sekali trokbul Itu Biasanya Kalau kita lebih jelasnya Itu memang Lihat di Lapangan para kawan Karena untuk Burung yang Memang Karakter trokbul Itu Biasanya Dia sudah Burung yang memang Faktor Begitu dicantolkan Kita gantang Ataupun Kita tempel Dia sudah langsung Gipper Ataupun Jam trok Itu sudah kelihatan Para kawan Tapi kita tidak Bisa memungkiri Kalaupun Kita beli di rumah Ataupun Kita Apalagi Gambling Beli Ibaratnya Kucing dalam karung Itu Biasanya Banyak yang Keliru Atau fatal Para kawan Mending Alangkah Lebih puasnya Kita Lihat langsung Di lapangan Tapi kalau Untuk Masalah Harga Nantikan Ya bisa Kalian Rebuk Sendiri Ataupun Kalian Negosiasi Itu Tergantung Antara si Penjual Dan Pembeli Seperti itu Para kawan Karena Untuk Mudah Trok Bull Itu Biasanya Burung Meskipun Kadang Di bawah Belum Sempat On On Ataupun Dia Belum Sempat Jam Trok Di bawah Kalau Memang Dia Burungnya Factor Dia Digantang Langsung On Para kawan Itu Saya Sering Menemukan Dan Sering Banyak Saya Lihat Di Gantangan Kadang Saya Survei Seperti itu Dia Di bawah Masih Pelunga Pelungu Kadang Gembung Sedikit Saya Tanya Settingannya Dia Settingan Seperti Biasanya Seperti Itu Settingan Rendah Gampang Tapi Kalau Saat Di atas Dia Begitu Tempel Burung Langsung On Para kawan Langsung Trok Bull Jadi Karakter Factor Seperti Itu Itu Rata Rata Banyak Yang Dicari Para kawan Tapi Kalau Yang Memang Burung Yang Lambat Panas Dia Harus Panas Dulu Baru Nanti On Belakangan Itu Memang Butuh Extra Settingan Yang Pas Para kawan Tapi Kalau Burung Yang On Fire Atau Burung Yang Factor Itu Dia Ibaratnya Itu Settingannya Sudah Kalian Pas Dia Dari Ibaratnya Itu Burung Sudah Mapan Itu Begitu Gantang Langsung On Banyak Para kawan Saya sering melihat Di waktu Saat Pas Sesi-sesi Mau digantangkan Itu Saya lihat Satu Persatu Kadang Ada Yang Langsung On Fire Kadang Saya Yang Dari Bawah Sampai Atas Saya Ikuti Itu Ada Para kawan Tapi Kalau Untuk Kestabilannya Dari Awal Sampai Akhir Itu Memang Butuh Proses Perawatan Para kawan Yang Saya Ulas Di Bawah Video Ini Itu Mencari Karakter Trokbul Dulu Para kawan Karena Bentuk Factor Trokbul Itu Tidak Bisa Dimiliki Karakter Cucak Ijo Lain Daripada Yang Lain Para kawan Karena Banyak Pemahaman Pemahaman Ataupun Yang Banyak Mencari Yang Dengan Tipe Karakter Yang Trokbul Itu Biasanya Burungnya Itu Mudah Para kawan Jadi Dia Tidak Mandang Kerawatan Kerawatan Si Sewajarnya Standar Gitu Tapi Kalau Dia Memang Sudah Factor Kita Tempel Saja Dia Sudah Mau Narung Para kawan Tapi Kalau Untuk Kalian Lombakan Untuk Dari Segi Tenaganya Dia Bisa Durasinya Nutup Itu Memang Dari Perawatan Para kawan Itu Ada Di Video Saya Sebelumnya Itu Banyak Para kawan Tapi Kalau Untuk Masalah Pemilihan Cari Karakter Yang Memang Trokbul Itu Lebih Alangkah Baiknya Kita Pantau Lebih Enak Lebih Puas Para kawan Jadi Untuk Kelihatannya Itu Lebih Enak Kalau Daripada Kita Dalam Arti Beli Kucing Dalam Karung Alangkah Nantinya Ya Bisa Hasilnya Kadang Mengecewakan Kita Kan Bercuma Seperti Itu Para kawan Biasanya Kalau Yang Burung Karakter Trokbul Itu Ibaratnya Itu Burungnya Agak Panjang Para kawan Jadi Dari Proposional Bodi Sama Ekor Itu Jaraknya Enggak Terlalu Pendek Banget Enggak Yang Terlalu Panjang Banget Jadi Standar Biasanya Warna Birunya Juga Sudah Kelihatan Kalau Ditempel Yang Karakter Trokbul Seperti Itu Untuk Warna Ijo Itu Biasanya Ijo Agak Kebiru Biruan Enggak Yang Terlalu Ijo Mubus Seperti Itu Para kawan Dengan Karakter Trokbul Itu Kita Lebih Memudahkan Untuk Melanjutkan Keperawatannya Itu Para kawan Karena Kita Dimudahkan Dengan Memilih Karakter Yang Trokbul Itu Yang Mudah On Ini Yang Dimaksud Dengan Mudah On Itu Digantang Langsung On Gitu Para kawan Kadang Kadang Kalau Tipe Yang Konslet Dia Nunggu Panas Dulu Ngablak Misalnya Kurang Sesi Satu Dia Belak Dulu Sampai Kita On Dulu Di Bawah Itu Ada Para kawan Tapi Kalau Yang Burung Yang Mudah Trok Bull Digantang Langsung Jam Trok Jambul Itu Tanpa Di Bawah On Kadang Tanpa Di Bawah Dia Kuar Kuar Itu Dia Sudah Pinter Nyimpen Tenaganya Dan Pinter Nyimpen Faktornya Para kawan Coba Kalian Amati Setiap Kalian Jalan-Jalan Kegantangan Banyak Itu Yang Karakter-karakter Trok Bull Itu Yang Mereka Punyai Para kawan Setidaknya Untuk Pemahaman Ini Bisa Kalian Mencoba Dan Mencoba Barangkali Bermanfaat Tunggu Video-video Selanjutnya Semangat Terus Salam Konsisten Sabar Tepat Waktu Oke Terima kasih Oh ya Jangan lupa Selalu Subscribe Subscribe Untuk Silaturahmi Agar Channel Saya Tetap Selalu Berkembang Selalu Memberikan Yang Bermanfaat Semoga Yang Subscribe Murah Rezeki Barokah Sehat Selalu Buat Kalian Para Kicomania Di Seluruh Nusantara Semoga Kalian Juga Burungnya Bisa Beradaptasi Dengan Kalian Apalagi Bisa Laku Mahal Para Kawan Terutama Bisa Mengkoncerkan Memberikan Balasan Sepenuh Hati Terhadap Empunya Itu Bisa Diterapkan Oke Terima kasih Sehat Selamat Terima Terima